Bang, kalau masuk ke para layang mana ya? Nah, ini saya tunjukin di depan persis pintu masuk rest area Gunung Mas ya. Nah, paling sekitar 100 meter adanya di sebelah kiri ya. Nah, itu tanjakan tuh. Sepanjang jalan, bekas area gusuran kemarin ya, dikasih kawat berduri, dikasih juga ditambah dengan pohon pucuk merah ya. Banyak ya pedagang-pedagang yang menggunakan bangku, menggunakan tikr ya. Dibuka ya, panjang banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sobat itu, salam berjumpa dengan channel Jalan-Jalan Oficial ya. Setelah tadi saya ngopi-ngopi, kungku-kungku sama Bang Pian, Bang Heru Bagma dari Kopi Humaira. Kita akan ke puncak pas ya. Nah, ini jalan keluarnya ya. Semoga sobat semua, teman-teman semua tidak kesasa ya. Karena ini memang jalannya agak sempit ya. Dari Jalan Raya menuju Kafei Humaira-nya ya. Nah, kita coba diusuri jalan, tutup, keluarnya ya. Nah, mari ikuti video saya sampai selesai ya. Nah, depan adalah Pian TV ya. Nah, tadi saya ngopi-ngopi juga bagian Bang Hiru Bagma ya. Nah, kita masih lurus terus. Suka kiri ada Pila Lily. Nah, ini jalannya udah agak menurun dikit ya, sobat ya. Banyak juga yang baru pada dateng ya untuk ngopi-ngopi di Kafei Humaira ya. Juga ada sebagian yang juga udah turun ya. Nah, ini jalannya sempit ya, sobat ya. Nah, di sini juga ada pertigaan juga ya. Perkanan juga bisa. Nah, kita ke kiri ya, ke arah jembatan ya. Nah, patokannya di sebelah kiri ada musholah ya. Musholah apa, nggak ada tugasan ya. Nah, depan juga ada pertigaan. Kita ke arah Ke Ah, nanya turun ya. Ada pembongkaran PKL yang tanggal 24 Juni bulan lalu ya Nah bagaimana perkembangannya atau ada kemajuan Atau ada perubahan ya tempat-tempat PKL yang dibongkar, dijadikan apa atau dikasih apa gitu ya Jadi saya sampaikan buat sobat semua ya Ini informasi yang saya bikin hari ini buat sobat dan teman-teman semua ya Aduh nah ini juga partisipasi Hood RI Banyak juga amang-amang sebelah kanan ya Nah kita arahnya masih turun terus nih sobat nih Nah setelah tadi Jalan Siriwangi, Cisarua, Bogor, Macet ya Karena jalannya sempit Kita sampai pertigaan pasar Apa sih Gadok Bang ya Oh ini pasar Gadok ya Gadok kan teman ya Ya kita ke kiri ya Kita lanjut terus Sudah kelihatan Sudah kelihatan macet ya Simpang Gadok ya Setelah tadi keluar dari Kopi Humaira ya Ini sih bukan macet ya Cuman ramai ya Jalan Raya, Ciawe, Puncak Ini kayaknya udah jalur tetap buka ya Sekarang arahnya arah Nah kita gas terus Menuju puncak pas ya sobat ya Kita melihat situasi Kondisi Jalan Raya, Bogor, Puncak ya Setelah penertiban PKE Apakah ada perubahan yang signifikan ya Nah ini Kita udah jalan Raya, Puncak Jalanan anjak terus Gas Jangan kasih kendor Wah di depan ada Bang Heru ya Sobjanda Asati Tegak Waduh mantul juga tuh Sobjanda tuh Ini arah puncak atas udah tutup ya Sekarang arah turun dari arah puncak ya Ini dua jalur ya penuh ya Cuman dikasih jalur motor sebelah kiri ya Nah ini juga ada error kayaknya nih Sebelah kiri ya Bumiaki.com Sebelah kiri ya Rame ya Jalan Raya, Ciawe, Puncak Lurus, Puncak Kalau ke kanan Taman Sapari Hotel Seruni Nah kita masih arah lurus ya Karena saya akan Menuju arah puncak ya Uh macetnya panjang banget ya Padat kendaraan ya Nah ini kalau ke kanan Taman Sapari ya Sobat ya Tuh Taman Sapari ke kanan Ini juga masih ke arah puncak macetnya Arah turun ya Dikasih satu baris doang ya Buat motor doang ya Sini juga Rebutan juga sama motor Arah dari depannya Dari atas ya Ini mah bener-bener Puncak ya Macetnya ya Sudah mulai terasa ya Arah turun aja Sudah ngap ya Sudah macet ya Jalan Raya, Ciawe, Puncak Harap hati-hati Oh itu pertigaan Sati Marangi Jalan Ciberum, Batu Layang ya Tadi ke kiri ya Tuh masih macet terus ya Kita pantau terus Macetnya sampai mana ya Titiknya ya Tuh gunung di puncak Sudah kelihatan ya Banyak pila-pila ya Kalau itu Kalau gambarnya bagus Kelihatan nih Pila-pila di puncak ya Sobat ya Kita gas terus Jangan kasih kendor Nah ini jembatan apa ya Nah oh Ini udah nggak macet ya Sobat nih Itu di depan Bang Hiru Bakmal Nah jual kambing ya Sebelah kanan Ustet Ada di jalannya Tuh sebelah kiri juga Bongkar-bongkaran Masih ada kuing-kuingnya ya Kita gas terus Puncak Cianjur lurus Curug ke sebelah kiri ya Tuh macetnya Nggak kira-kira ini macetnya ya Pilak amal Rp120.000 Masih berada di jalan raya Ciawi puncak ya Di depan juga ada Grand Hill Tuh Kelihatan macetnya ya Ke atas masih macet lagi ya Bok bereknya umi Oh ayam desa masuk kota ya Hati-hati Rawan longsor ya Sebelah kiri ya Pelataran puncak Sebelah kanan ya Oh lagi ada Dalam tahap pembangunan ya Bangun apa itu Hotel atau pila ya Sebelah kanan ya Oh udah ada kerennya ya Sedang dalam tahap pembangunan Aduh Pom bensin ya Udah antri pembenzino Sebentar Setelah kita isi Bensin ya Karena udah habis Karena jalan lanjang terus ya Sekarang udah isi pool lagi ya Sobat ya Kita lanjut Perjalanan dari Kapi Humaira Bogor Cisarua Menuju puncak pas ya Kita jalan Masih menanjak ya Dan sebelah kanan juga Kendaraan yang turun Dua Jalur ya, masih penuh sobat ya Kita gas terus Jangan kasih kendor Pejabat liwat Ini juga masih terjadi Kemacetan ya Di pintu masuk Res area Gunung Mas Puncak Bogor ya Nah ini juga Karena jalan semakin menyempit ya Jadi semakin rapat Padat merayap ya Kita masih lanjut terus ya Ke puncak ya Kita gas terus Nah itu ya Sebelah kanan ya Kita gas terus Duh Macetnya Panjang banget ya Nah untuk sobat-sobat semua Yang gak Apa ya Yang kemarin juga Ada yang pernah nanya ya Bang kalau masuk ke Para layang mana ya Nah ini saya tunjukin Di depan persis Pintu masuk Res area Gunung Mas ya Nah paling sekitar 100 meter Adanya di sebelah Kiri ya Nah itu Tanjakan Nah di Nah itu udah kelihatan tuh Ada rest area-nya juga ya Landing para layang Nah ini Pintu masuk Landing para layang ya Ditandai oleh Landing rest area Itu ada tandanya kok Kita masih lurus terus ya Berangkat lagi ya Menuju Puncak pas Nah setelah Pintu masuk Landing para layang Kita Jalan terus ya Menuju Puncak pas Untuk melihat Situasi Kondisi Jalan puncak Setelah Pengusuran PKL Kaki 5 ya Nah ini Sekarang Bukannya dikasih Kawat berduri aja ya Tetapi dikasih Pucuk Merah Kalau nggak salah nih PT SSBP Nah ya Tuh Sebelah Kiri ya Tuh Sepanjang jalan Dikasih pot Dikasih pager Kawat berduri ya Nah ini Kedai Kopi Ciburia Wisata Alam ya Nah itu juga ada Pintu masuknya Sini ya Kedai Kopi Ciburial Wisata Matair Ciburial Nah ini ya Sepanjang jalan Bekas area Gusuran kemarin ya Dikasih Kawat berduri Dikasih juga Ditambah Dengan Pohon Pucuk Merah Pucuk Merah Nah itu Perbatasan Dengan Belakangnya Kebonteh Nah ini Curug Ciburial Kita lurus Terus Coba kita lanjut Terus Lawan arah Kalau motor Bisa Lawan arah Karena memang tadi Dari arah bawah Bisa ya Kita gas Terus Tuh Sepanjang jalan Tuh Bekas Dikasih Pembatas Pager Dikasih Apa namanya Pohon Pucuk Merah Memang Jadi Pejalan kaki Sempit ya Karena memang Posisinya Di atas Rotoar Untuk pejalan kaki Nah itu Sebelah kanan Itu pintu masuk Menuju Agro Wisata Puncak Gunung Mas Tuh ya Sepanjang jalan Udah dikasih Pager Kawat berduri Dikasih Bapemda Pohon Pucuk Merah Dikasih Pot-pot Sementara itu Untuk menjaga Keamanan Agar Supaya Pedagang PKL Yang digusul Tidak memasuki Area yang Dilarang Tapi masih ada Beberapa Yang Dagang cilok Ada Di jalan Nah ini Juga Yang kemarin Saya Ngetem disini Disini Namanya Bagus Bagus ya Tuh ada Pedagang-pedagang Juga masih ada Sekarang Sudah dibatesin Tapi memang Enang Ini Spotnya Bagus ya Coba kita Sebentar ya Ambil Spot ya Tuh Saya ambil lagi Spot dari Spot selfie ya Nah itu juga Ada Para layang ya Dua ya Sedang berputar-putar Menikmati Pemandangan dari atas ya Sobat ya Coba saya Gedein gambarnya Tuh Tuh Kelihatan kan Sedang berputar-putar Menikmati Pemandangan Alam Dari atas Dengan Menggunakan Para layang Nah di depan Juga ada Itu Wisata baru ya Memang Memang Belum dibuka Tapi Karena Masih dalam Proses Perizinan Kali Kalau Masalah Nah itu Juga Landing Para layang Disitu ya Nah Coba Kita Gas Terus Ke atas Sobat ya Kita Gas Terus Ke Puncak Nah ini Jalannya Sudah Agak Sepi Sudah Agak Macet Setelah Spot Putus Selfie Tadi Bagus Tempatnya Disini Juga Banyak Pedagang Pedagang Yang Menggunakan Tiker Cilok Oh Disini Kalau Masih Ada Gini Gimana Masih Banyak Pedagang Pedagang Yang Menggunakan Bangku Menggunakan Tiker Kita Masih Lurus Terus Sobat Ini Kalau Tidak ada Gerakan Dari Satol PP Ini Dipikir Aman Nanti Bakalan Buka Permane Juga Kalau Dulu Kan Begitu Sedikit 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 Buka Permane Lama Lama Jadi Jadi Rapi Nah Itu Coba Kita Lihat Bisa Dilihat Sebentar Bagus Banget Nah Ini Wisata Yang Baru Yang Belum Dibuka Panjang Banyak Banyak Ada 12345678 Ambil 10 Tapi Belum Dibuka Bagus Banget Kalau Lihat Dari Para Layang Dari Atas Ya Sudah Sebagian Sudah Kabut Ya Masih Dalam Tahap Pembangunan Ya Bo Itu Juga Ada Ada Reslide Panjang Juga Itu Ya Bagus Banget Ya Pasti Kalau Dibuka Kalau Udah Buka Ramai Banget Ini Mungkin Pitu Masuki Juga Dari Landing Para Layang Kalian Tuh Ini Juga Banyak Masyarakat Yang Menikmati Tuh Seput Foto Disini Ngambil Para Layang Anak-anak Juga Seneng Banget Tuh Di Sebelah Kanan Jalan Juga Banyak Pedagang Pedagang Yang Menggunakan Sepeda Motor Yang Buka Lapak Dengan Kayu Kayu Seadanya Coba Kita Lanjut Terus Kita Gas Terus Ya Sobat Ya Nah Disini Juga Rame Parkir 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 Liar Juga Mulai Rame Disini Sobat Ya Kita Beragang Beragang Somai Batagor Disini Disini Juga Tanya Yang Teman Teman Kita Istirahat Disini Tanya Pelagang Pelagang Musiman Mungkin Yang Tempori Kena Garuk Ya Sekarang Bukanya Dengan Gerobak Ya Sobat Ya Kita Masih Gas Terus Ya Bongkar Bangunan Perusak Alam Waduh Nah Sebelah Kanan Adalah Riung Gunung Tempat Pakarno Ya Gantuli Di atas Cakep Banget Ya Nah Disini Sebut Sebelah Kiri Di Tanaman Dikasih Tanaman Pucuk Merah Juga Sobat Ya Disini Juga Pedagang Pedagang Kopi Menggunakan Sepeda Motor Menggunakan Gerobak Dorong Ya Sobat Ya Sekarang Kita Udah Nggak Bisa Masuk Lagi Kesone Kemarin Cuman Dikasih Pembatas Kawat Berdiri Doang Ya Nah Sekarang Udah Dikasih Pagar Pembatas Dari Besi Gini Jadi Kita Juga Nggak Bisa Masuk Ya Sobat Ya Sekarang Bukan Dikasih Ini Lagi Ya Bukan Kawat Berdiri Lagi Ya Sekarang Dibatasi Oleh Besi Besi Sepanjang Tikungan Ini Padahal Sepot Sini Bagus Ya Tuh Data Separa Layang Ya Sini Sepot Bagus Nih Karena Sekarang Lagi Agak Apa Namanya Agak Kabut Jadi Nggak Kelihatan Gunung Salak Ya Tuh Itu Arah Dari Bogor Ya Tuh Sekarang Udah Dibatasi Oleh Pagar Besi Dan Dengan Kawat Berduri Jadi Double Pedagang Nggak Bisa Masuk Tapi Kalau Yang Pedagang 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 Yang Apa Namanya Yang Gerobakan Masih Bisa Jalan Kesini Nah Ini Juga Ada Akang Menunggu Pembeli Dengan Menggunakan Sepeda Motor Nah Kita Masih Lanjut Terus Menuju Arah Puncak Kita Gas Terus Jalan Jalan Disini Sekarang Udah Agak Lancar Sepi Lancar Sobat Ke Atas Dibanding Tadi Dari Pertigaan Pasar Tadi Di Sarwa Kita Agak Terus Sebelah Kiri Juga Masih Banyak Puing Bongkaran Yang Belom Diversikan Sebelah Kanan Juga Masih Banyak Nah Ini Putaran S Kita Nanjak Terus Nanjak Udah Lumayan Merasa Sobat Ini Udah Mulai Terasa Tanjak Ini Aduh Sebelah Kanan Juga Sisa Sisa Puing Bongkaran Tuh Sebelah Kiri Masih Banyak Puing Bongkaran Di Batas Sona Depan Udah Dikasih Pohon Pucuk Merah Sobat Sebelah Kanan Nah Ini Juga Sampai Ata Aun Ata Aun Sepanjang Jalan Dikasih Pot Dikasih Pot Pot Sepanjang Jalan Ata Aun Udah Dikasih Pohon Pucuk Merah Sobat Nah Ini Pintu Masuk Menuju Masjid Ata Aun Tuh Persis Depan Juga Banyak Bongkaran Bongkaran Itu Juga Bukas Puing Bongkaran Yang Kemarin Sekarang Udah Dibatesi Oleh Pohon Pucuk Merah Disini Juga Berarti Tidak Bisa Parkir Kendaraan Lodampat Nah Kemarin Waktu Belum Ada Pohon Pucuk Merah Ini Sepanjang Jalan Kalau Mau Ke Masjid Atau Nah Disini Sepanjang Jalan Banyak Parkir Kendaraan Roda Empat Kita Lanjut Ke atas Puncak Pas Nah Memang Harusnya Begini Harus Ada Cepat Tanggap Gerak Jadi Orang Orang Juga Sembarangan Disini Juga Sudah Dikasih Disubdar Kabupaten Bogor Tuh Itu Pucuk Merah Sepanjang Jalan Jadi Tidak Ada Parkir Mobil Lagi Kalau Suri Nah Disini Belum Semuanya Sobat Karena Di Sebelah Kiri Juga Banyak Rumah Penduduk Jadinya Tidak Dibongkar Habis Sebelah Kiri Nah Ini Kita Berhenti Sebentar Di Samping Mahjir Ataun Nah Ini Adalah Pintu Masuk Telaga Warna Ya Sobat Nah Kita Masih Lurus Terus Sebelah Kanan Sebelah Kiri Masih Banyak Pedagang Pedagang Ya Karena Memang Masih Rukunya Masih Tetap Utu Sobat Nah Ini Adalah Tempat Parkir Puncak Pas Ya Saya Akan Coba Masuk Ke Puncak Pas Itu Sebelah Kanan Adalah Asep Liwet Strawberry Nah Kita Masih Lurus Terus Sobat Masih Lurus Strawberry Juga Rame Banget Kita Masih Lurus Terus Ke Arah Puncak Pas Kita Masih Lurus Terus Ke Arah Puncak Pas Setelah Dari Liwet Asep Strawberry Ya Nah Kita Masih Naik Terus Sobat Ya Puncak Pas Ini Sudah Kabupaten Bogor Nah Dikit Lagi Dari Set Dikit Lagi Setelah Dari Tadi Tugu Kabupaten Bogor Kabupaten Cianju Sebelah Kanan Atas Adalah Warpat Ya Sobat Nah Ini Puncak Pas Tempat Selvi Nah Ini Tuh Sebelah Kiri Tuh Kantan Polisi Lalu Lintas Ngantuk 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 Mombokan Gitu Ya Wah Terbulat Dari Mana aja siap boleh ya Oh ini pujokan masih ramai sore sekitar jam satuan yang belum begitu ramai ya tapi udah banyak pengunjung ya ya demikianlah update terkini saya dari tadi Kopi Humairah Bogor Puncak ya Nah sekarang saya udah sampai Puncak pas sirpi ya ya demikianlah update terkini saya dari Puncak pas semoga tayang ini bermanfaat ada Bang Heru ada Bang Pian ya temenin saya ya ada abis ngopi-ngopi ya Semoga tayang ini bermanfaat buat kita semua dan buat saya dan jangan lupa komen subscribe like agar kalian semua tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya dan tak lupa juga saya ucapkan salam dan terima kasih abis